Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga semua pemirsa diramati Allah SWT Pada video kali ini, kita akan melanjutkan praktek pembuatan Instagram Jadi Instagram Marketing Penuh diingat, dalam mengoptimasi akun Instagram Mengoptimasi akun Instagram Ini ada dua cara, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya Yaitu cara organik, kemudian cara berbayar Dan di video ini akan saya jelaskan secara organik atau secara gratisan Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan juga ya Dengan cara yang berbayar Ini tetap akan saya jelaskan Yang perlu kita siapkan yaitu Tool Tool itu nanti untuk mendukung ini Tool untuk membuat ini Supaya tampilannya untuk membuat konten Supaya tampilannya menarik Kita harus menentukan niche atau color Temanya apa? Temanya Nanti saya jelaskan Ini bisa kalian gunakan PowerPoint Untuk mengedit produk Kemudian dikasih promo dan lain-lain Bisa juga melalui aplikasi Canva Canva ini juga bisa melalui aplikasi Playstore Kamu download dulu atau langsung lewat PPT PowerPoint Nanti file ini save as JPEG Sebelumnya kalian punya Instagram Ini sudah saya anggap kalian sudah bisa membuat Instagram semuanya ya Tapi masih berupa personal ya Tapi kemudian kalian Ubah ke Instagram Business Ini Instagram yang kalian pakai praktek Ini boleh yang lama Yang kalian punya saat ini Ataupun boleh yang baru Untuk praktek lama ataupun yang baru Kalau yang lama kelebihanannya nanti kalian sudah punya follower yang jelas Sudah punya interaksi, sudah punya follower Kemudian kalau baru ya kalian nanti harus mengoptimasi cara Meningkatkan follower Di video sebelumnya sudah saya jelaskan Kalian bisa simak Ini adalah cara meningkatkan follower Kemudian kalian migrasi dulu ke akun bisnis Ini di pengaturan ada Dari akun personal Kemudian di Migrasi ke akun bisnis Terus kemudian ini harus disetting public Karena kita ingin berjualan Kemudian diketahui oleh orang lain Pengen diketahui oleh umum Makanya harus disetting public Apa saja Cara optimasinya bagaimana Nah ini akan saya jelaskan disini Yang pertama adalah Optimalkan foto profil Instagram Jadi foto profil harus jelas Dalam kalian membuat Instagram Foto profil harus jelas Karena ketika Apa itu seseorang mencari produk Yang ada di profil Misalkan ditulung aku Misalkan kripek pisang Nah ini mesti Pertama tertariknya di foto profil Dan ingat harus sering update story ya Biar nanti sini ada lingkarannya ini Ini mesti story ini Berarti aktif Berarti saat ini dia lagi aktif Ini juga harus diperhatikan ini Harus sering update story di Instagram Karena disini arti kelihatan Ya kelihatan aktif Nah ini profil harus semenarik mungkin Karena saat pertama Ya ketika Apa itu Apa saat pertama ketika pengen Mendorong minat beli Itu ada tertarik dulu Ini foto profil harus tertarik Nah nanti kalau kita reset saat ini Misalkan yang kripek pisang ya Ini yang paling Yang mana ini Nah dari profil Instagram ini Kalian bisa mati sendiri Itu mengapa kalau Profil itu harus dimaksimalkan Sertakan keyword dan brand keyword Pada display name dan username Kenapa kalau saya Mengatakan keyword sama brand keyword Ini kata kunci Ketika orang Ya apa itu Ketika orang mencari ya Search di Instagram Atau bahkan search di Google ya Karena home Dari Instagram Home page dari Instagram ini bisa Muncul di pencarian Google juga Ya di search engine optimization Juga bisa Muncul di pencarian Google Ketika keyword dan brand keyword Ini tepat Ketika keyword ini Bidia nya tepat Nanti juga bisa muncul di Google Halaman satu Google Maka disertakan di display name Dan username itu harus ada keyword Dan brand keyword Keyword itu kata kunci Dan keyword itu Nama Misalkan kalau kripek pisang Kripek pisang kalian itu Namanya apa Atau misalkan nama tokonya Keyword brand keyword Nama all shop nya Kemudian tulis keyword turunan Dan slogan di bio Maksimalkan simbol dan smiley Jadi simbol-simbol smiley Di bio itu harus dijelaskan Secara singkat Padat Dan jelas Tulis waktu buka Seandainya franchise ya Waktu bukanya jam berapa Itu misalkan kalau ada toko Offline nya Ya alamatnya juga harus jelas Nanti alamatnya harus match dengan Google Map Gmb Nanti ada materi Gmb sendiri Ya Jadi di setting Ada juga nge-link ke Gmb Misalkan di link tree Ya nanti link tree itu isinya ini Ya WA GoFood Marketplace FB YouTube Gmb Web Dan lain-lain Itu ada di link tree Yang nanti akan dimasukkan Di dalam view Ini harus setting Update High click Dan story Untuk kasusnya Objeknya kita bisa amati Ya berikut ini Misalkan ini Ya ini Bukannya anak Kemarin ya Anak SMK Yang perwakilan EKS Juga ya Yang ikut EKS Ini sudah dioptimasi semuanya Ya Kamu bindang-bandingkan dengan ini Jadi ini ya Misalkan ini sudah betul Ini kripek pisang ya Jadi keyword brand keyword Ya kripek pisang kiranis Keyword nya kripek pisang Brand keyword nya kiranis Nah ini Terus kemudian di setting produk Atau layanan Misalkan ini Producent kripek pisang Ya jajanan sehat Pasti lezat Ini link 3 Link 3 ini ketika nanti Di Apa itu Diklik Ini isinya Seperti ini Ini settingnya di Apa itu Di Edit profile Ya Di edit profile Instagram ada Kemudian disini Kita tahu highlight nya ya Paket agen Pengiriman Ada giveaway Testimony Cara order stop Nah membandingkan dengan yang ini Dari sini aja Kita bisa membandingkan Testi order Nah kalau ini Ini ya Kemudian kalau ini Ya Seperti ini Terus kemudian Dari sebelumnya ya Kita harus menentukan Theme Terus kemudian kita pakai Tool Canva Ataupun PPT Ini gunanya untuk ini Kalau misalkan ini Temanya warnanya Seperti ini ya Kita harus Nanti ketika Membuat konten Itu ya paling tidak Warnanya seperti ini Kamu lihat Tampilannya akan cantik Seperti ini Sekarang bisa dibandingkan Dengan yang ini Coba dibandingkan Dengan yang ini Tampilannya akan lebih cantik Seperti ini Ini memang Dia harus di edit dulu Dikan Fine Itu kan bisa mati sendiri Coba ya Terus kemudian Keyword pada hashtag Reset keyword Itu pakai Yotool atau All hashtag Sudu Apa di video sebelumnya Sudah saya jelaskan Ada reset keyword Jadi membuat Apa itu Hashtag itu Juga harus ada resetnya Tidak Sekedar tagar Kemudian ditulisi Itu tidak Tapi tagar yang memang Di reset Sudah banyak pencariannya Itu untuk mengembangkan Audien Kemudian gambar Bisa berupa promo Testimony Edukasi Giveaway Ini Apa Saya sudah jelaskan Pakai tool canvas Sama PPT template Kemudian caption Bisa berupa cerita Edukasi Pertanyaan Pertanyaan Maupun quiz Terus kemudian Ada video Berupa Promosi Review Video Ini ada Videonya juga Ada reels Video Kemudian Kalau kita klik Itu nanti Ada Caranya Ada Apa itu Semacam Edukasi Juga Ini promo Melakukan promo Di hari-hari tertentu Ini manfaat Jadi tidak Melulu jualan Ingat Sosial media Itu kita harus Diselingi dengan Edukasi Tidak bisa langsung Berjualan Di sosial media Jadi jangan Seperti ini Ini langsung Terus berjualan Terus Tapi kita Selingi yang Menarik Ada motivasi Ada edukasi Juga ada Testimoni Tapi paling tidak Kita seperti ini Ada edukasi Edukasi Tidak Tidak perlu jualan Kemudian Video berubah Promosi Review Product Di video ada Nanti Kamu Lihat Apa itu Di ini Ada video Video Berubah Review Menjelaskan Tentang Product Sebut Misalnya Di video Di reels Kemudian Update juga Reels Berubah Promosi Review Product Bisa berubah Endorse Kalau kalian Pengen Endorse Juga bisa Terus Carousel Carousel itu Tayangan slide Tayangan slide Yang terdiri dari Minimal 3 atau 4 slide Ini harus bisa Menunjukkan Penjelasan Tentang slide-slide Tersebut Slide 1 Sampai slide terakhir Misalkan Tentang masalah Kasih harapan Solusi Kesimpulan Di slide terakhir Ada call to action Penjualan produk Yang harus bisa Di hubungi Di nomor berapa Ini Yang paling slide terakhir Gunakan keyword Pada caption Setiap caption Harus ada keywordnya Kata kunci Dimaksimalkan Simbol Smele Manfaatkan Instagram Altag Ini untuk Disabilitas Ada nanti Ketika klik Gambar Di Instagram Itu Kayak kita harus Menambahkan Altag Selalu lihat Perkembangan Akun Instagram Dengan Analytic Insight Itu intinya Dalam pembuatan Akun Instagram Kalau kalian sudah Punya akun Instagram Kemudian Dimigrasi ke Bisnis Sesudah itu Dioptimasi Seperti ini Keyword Brand keyword Dijelaskan Cara singkat Info Atau order Bisa kalian Sisupkan Linktree Di linktree Nanti Juga ada Mencantum Mencantumkan Berbagai Apa ini Misalkan Google my business Dimana Terus kemudian Webnya apa Marketplace Apa GoFood Apa Itu Pakai linktree Ini gratis Pakai linktree Kemudian Mengedit Di profile Di bio ini Juga Bisa digantungkan Alamat yang jelas Lengkap Mungkin Kalau tampilannya Versi Diktor Tidak jelas Tapi kamu Lihat Kiripik Kiranis Nanti ada Disini Kayak Google my business Ketika Diklik Langsung Menuju Ke Gmb Jadi Ketika Kita Berjualan Secara Online Kita harus Benar Real Kepercayaan Yang pertama Kemudian Ini Seperti Ini Ini fotonya Kurang Jelas Ada Giveaway Testimony Disendirikan Di High Like Disini Ada Reels Ada Giveaway Postingan Giveaway Cara Membuat Giveaway Dan Di video Sebelumnya Ada Cara Meningkatkan Follower Paling Cepat Itu Giveaway Secara Organik Ini Carousel Carousel Itu Seperti Ini Menceritakan Slide 1 Slide 2 Slide 3 Itu Info Info Lebih Lanjut Hubungi Seperti Itu Carousel Terakhir Itu Berubah Solusi Ini Ada Promo Promo Jadi Ini Pengetitnya Takat Canva Sehingga Tampilannya Lebih Cantik Dan Ini Edukasi Jadi Tidak Perjualan Jadi Ketika Kita Penggunaan Sosial Media Itu Perlu Di Namanya Optimasi Optimasi Itu Bisa Secara Organik Gratisan Maupun Berbayar Nanti Kalau Berbayar Itu Pakai Instagram Arts Nanti Juga Akan Saya Jelaskan Di Video Selanjutnya Untuk Instagram Arts Jika Ada Pertanyaan Bisa Lanjut Ke Grup Facebook Terima Kasih Perhatian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Baru